Halo dan selamat berjumpa teman-teman sekalian Terima kasih karena telah mampir Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan ini Melalui video ini saya akan memberikan cara Untuk melakukan instalasi Netflix pada Android TV Box Dimana saya menggunakan H96 Max 4K Ultra HD Dengan RAM 4GB Dan ROMnya 32GB Yang mana Versi Androidnya sudah saya upgrade Menjadi versi Google TV Sehingga lebih mempermudah untuk navigasi Karena bagaimanapun H96 Max ini versi Androidnya adalah Seperti tablet Jadi lebih susah melakukan navigasi Dan dengan ini lebih gampang Nah untuk cara instalasi Netflixnya Mari kita lihat Ya Vimbernya sudah saya upgrade ke Android 11 Sehingga kita bisa gunakan Google TV Dimana untuk Navigasinya lebih gampang Ya ini saya modifikasi dari situs Dari Xian ya Dan kemudian Di Google Playnya sendiri Sudah versi Google Play TV Box Atau Android TV Box Sehingga Tidak seperti dulu Kalau dulu masih seperti Google Play biasa Gitu ya Nah Kemudian kalau kita cari di Google Play sendiri Kita coba cari Netflix Gitu ya Dia tidak ketemu Teman-teman Karena memang Karena memang sepertinya Netflix ini Hanya bisa di install pada Perangkat-perangkat yang sudah tersertifikasi oleh Netflixnya melalui Google Play gitu Kalau di luar itu dia akan melakukan blockir dan tidak terlihat Nah untuk melakukan instalasi Nah untuk melakukan instalasi Kita pertama cari di Google Play Kita install browser untuk TV web seperti ini Dan sudah di install Kita buka Browsernya Dan kemudian pada browser Kita cari Store lain selain Play Store ya Yang juga menyajikan Versi-versi aplikasi Android yang cukup lengkap ya Disini saya menggunakan Dari Emotn Kita ketikan Emotn Spasi Store Kita ketikan begini Store Dan baru kemudian Kita lakukan search Pada Google Seperti ini Dia akan muncul Saya klik yang belakang atas Emotn Store Emotn TV Store Untuk APK ya Disini Kita lakukan download Tekan saja button downloadnya Dan kita lakukan instalasi Seperti biasa Kita download dulu Berikan izin Untuk bisa disimpan Dan dia akan lakukan proses Proses downloadingnya Bisa kita lihat Progresnya melalui button view Kita tunggu Sampai 100% Oke Kalau sudah berhasil Kita lakukan Instalasi dari Emotn Store ini Fungsinya adalah Untuk melakukan Instalasi Netflix Karena tadi Di Play Store Tidak ada ya Jadi untuk Sebenarnya Aplikasi entertainment Yang ada di Play Store Ini lengkap sekali Cuma hanya Karena tidak ada Netflix Oke Ketika sudah terbuka Emotn nya Kita Ini sudah ada Netflix ya Ada untuk Forpad Dan lain sebagainya Ada Hotstar Sama lah Seperti di Play Store Macam-macam ada disini Ada Red Bull Gitu ya Tapi kita search saja Kita cari Netflix Kita ketikan Netflix Disini ada Versi Netflix Forpad ya Itu untuk tablet Dan kemudian Untuk TV Biasanya Backgroundnya Warnanya putih Kalau yang warnanya hitam Itu untuk Tablet Android Ataupun HP Android Karena dia Layar sentuh ya Kalau Netflix Untuk TV Biasanya dia Navigasinya Lebih mudah Tapi sayangnya Susah sekali Teman-teman ya Kalau memang Tidak tersertifikasi Susah saya Sudah pernah gunakan Emot Namun kemudian Akhirnya Diblokir juga Nah ini Netflix Untuk Android TV Harusnya Karena dia Tampilannya Harusnya seperti ini Sebagaimana Screenshotnya ini Jadi navigasi Bisa kita gunakan Melalui remote Gitu ya Ya Dia tampilannya Semesti seperti ini Seperti misalnya Kita pakai TV Samsung Gitu Dia harusnya seperti ini Ya kita lakukan Download dulu Dan kita install Kita tunggu sampai Instalasinya Selesai Dan kemudian Kita bisa buka Netflixnya Open Nah ketika sudah terbuka ini Silahkan login nanti Dengan username Ataupun password Yang telah kita Berlangganan Netflix Gitu Ketika sudah Dia akan masuk ke Page ini Dan Kita bisa Lakukan Navigasi Seperti biasa ya Untuk Nonton film Di Netflix Oh ya Teman-teman Ini Tidak seperti Screenshot Daripada aplikasi Yang tadi Kalau tadi kan Screenshot Untuk Netflix TV Android TV Tapi ini adalah Netflix Biasa Yang untuk Tablet Ataupun Smartphone Sehingga Susah sekali Untuk kita Lakukan Navigasi Ini saya Di remote Dari H96X Ada button Untuk Mouse Tapi tetap aja Tidak bisa Scroll Ya inilah Kelemahan Terbesarnya Karena Memang Saya sudah Cari Untuk Android TV Kita sudah Instal Pakai Aplikasi Tidak bisa Juga Ya Mau gak Mau Saya gunakan Mouse Seperti ini Hanya untuk Netflix Karena Memang Entah Kenapa Netflix Versi Google Versi Ataupun Versi TV Box Atau Android TV Ini Susah Di install Kalau Perangkatnya Tidak Tersertifikasi Dari Netflix Sendiri Mau gak Mau Seperti ini Gitu Kalau Memang Ada yang Lebih Atau Aplikasi Netflix Untuk Android TV Bisa Di Share Di Kolom Komentar Tapi Sementara Ini Saya Scrolling Dengan Mouse Ataupun Beli Saja Remote Yang Memang Ada Touchpad Seperti Itu Kalau Sementara Saya Gunakan Mouse Ya Sama Saja Yang penting Bisa Digunakan Untuk Nonton Persis Yang penting Susahnya Hanya Untuk Mengklik Jadi Kita Menyediakan Mouse Tambahan Khususus Untuk Netflix Tapi Untuk Yang Lainnya Seperti Hotstar Seperti Prime Video Oke Oke Saja Nah Ini Ketika Saya Play Sama Ya Dengan Netflix Tablet Karena Memang Versinya Untuk Netflix Tablet Yang Lair Sentuh Ya Ataupun Smartphone Yang Lair Sentuh Tapi Semua Menu-menunya Ada Audio Ada Subtitle Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya Untuk Keperluan Nonton Sih Gak Ada Masalah Hanya Untuk Ini Saja Navigasinya Repot Harus Pake Mouse Tambahan Itu Saja Jadi Ini Sebenarnya Bisa Berfungsi Dengan Normal Jadi Kita Bisa Tetap Nonton Netflix Pada Android TV Box Yang Bisa Dibilang Harganya Murah Kalau Dulu Saya Belinya 300an Mungkin Sekarang Ini Sudah Berapa Ini Saya Beli Di Tahun 2019 Sekarang Sudah 2025 Tentunya Tentunya Sudah Ada Versi Barunya Dan Versi Lamanya Harganya Tentunya Akan Turun Jauh Dan Tetap Bisa Relevan Dan Juga Cepat Tidak Ada Lag Karena Sudah 4GB Dan Rom Sendiri 32GB Ini Kalau Kita Cek Versi Android Kita Keluar Dulu Kita Exit Oh Netflix Nanti Tidak Tampil Di Layar Depan Teman Teman Harus Klik Bahasa Rusia Kalau Kita Lihat Ada Menu Up Drawernya Kemudian Kita Lihat Versinya Versi Versi Dan Kernel Versinya Di Versi 2021 Kita Harus Klik Yang Terus Rusia Untuk App Drawernya Karena Disanalah Netflix Oke Seperti Ini Kira Kira Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ce 他們 N . Terima kasih telah menonton!